Jangan sampai kita terjebak dalam jebakan-jebakan setan, aku suka gitu ya, dia bilang, patuhin sholat, tapi masih buat dosa, akhirnya kita jadi malah sholat. Padahal sholat itu cara kita untuk tinggalin dosa. Ini bukan sholatan, dan yang masih memang bukan. Itu sifat dari sholat itu mencegah kita dari dosa. Udah usah tapi gak terjegah. Lihat, minimal ada rasa feeling guilty, ya. Itu bukan, bukankah itu bagian dari progres spiritual dalam diri kita? Lalu kita kan dari feeling guilty berbuat dosa. Sejak kita mulai sholat, berbuat dosa mulai feeling guilty, walaupun gak langsung bisa menikalkan, itu udah progres loh. Mulai merasa setelah itu nyesel, dulu gak ada nyeselnya, terus buat dosa. Biasanya malah bangga, malah cerita-cerita, sekarang malah nyesel. Masih buat dosa sih, tapi setidaknya udah nyesel. Maka terusin sholatnya, perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki diri kita dari dosa. Jadi jangan sampai kita terjebak sama senar, mengatakan, Aduh, gila aja kamu sholat, banyak dosa, buka itu tuh perjalanan yang bikin kita jadi, Beratah setelah itu jadi siap-siap, gak ada kebaikan dari siap.